mudah-mudahan ini jangan sampai terjual maksudnya terjual itu atletnya yang terjual jangan gara-gara ini atlet kita terjual siapa? manusia terkuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nusana info sumbar sadar lanyo seperti biasa nantaralah batang ngawak batamu jual legenda biliar sumatera barat di tim IKA kebetulan info sumbar terlibat dalam mendukung atlet ranah minang yang berkiprah yang bertanding pada Pekan Olahraga Nasional 2021 di Papua kebetulan kita mendapat tugas di MIMIKA klaster MIMIKA yang bertandingkan 6 cabang olahraga kebetulan salah satu cabang olahraga itu adalah atletik yang menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang 2 medali emas untuk pentingan ranah minang dan salah satu atletiknya sudah berada bersama kami sudah bersama kami kita mencaringan saja dan ini supaya nusana ketahui kita mendapatkan dukungan dari kuni sumbar untuk meliput kegiatan selamapun 2021 ini selamat datang FOMA DEPULJUMRA terima kasih Pak Alhamdulillah terima kasih kita sambutkan oke FOMA DEPULJUMRA adalah salah satu atlet yang berhasil istilah orang bilang manusia terkuat nasional mengikuti nomor dasar lomba cabang olahraga atletik apa yang pernah kenapa terlibat dengan atletik pertama di atletik itu kabarnya dari atletik kondok ceritanya tuh jauh respek dulu ya dari 2014 itu pertamanya tokondok saya tokondok itu udah nyaman sebenarnya udah pernah ikut di pejuaraan Bung Hatta bukan lengkap jadi ya sesumbar disitu saya masih umur sekitaran 15 tahun tapi saya udah main di kanca senior lawannya disini lawan tuh masih ingat tuh anak MIGB ya? apa namanya tuh kalau tokondok under sebenarnya kan under kan saya di rugi kan yang tarung saya disitu turun di under 73 saya disitu masih ingat tuh lawan saya tuh mahasiswa WMP dan saya tuh masih kelas 3 SMP disitu dan sabu saya tuh masih ingat dulu masih puning sih masih bawah banget sabuknya tapi karena saya turun di di kancah kayak taekwondo di festival Bung Hatta saya harus naikin sabuknya kalau nggak bisa kalau koning strip tuh nggak layak buat tanding katanya pas di Bung Hatta saya disuruh sama sabang saya pakai sabuk merah karena harus meminamai namanya buat tanding ketika saya main saya itu pertama kali tanding itu saya enjoy enjoy aja ikut saya tuh cuma ngandalin cuma satu tendang tuh geliodo nggak sama sekali kayak tendangan yang muter-muter nggak ada saya cuma ngandalin geliodo Alhamdulillah saya disitu dapet mas ada mas ada mas saya pindah sama anak WMP saya pindah sama anak WMP saya pindah sama anak WMP tapi saya tuh nggak tahu atlet itu apa sama sekali saya nggak tahu pusat atau putaran itu berapa macam-macam tanding itu apa saya nggak tahu nomor-nomor pertandingan itu nggak tahu pokoknya nggak tahu orang tes lari pertama yaudah lari tes lari terus tes vertikal jam yaudah tes vertikal jam Alhamdulillah sepas hari saya final taekwondo itu sabam saya manggil dia ngomong koma ikut aku aja perhatian kalau bilang sabam siap sabam setekwondo doang sabam jujur aja ada atletik tapi atletik koma jauh dari bonjol ke ribu sapa itu jauh 35 kilo koma nggak ada kendaraan lantinya emang jauh jauh soalnya koma kan di bonjol itu emang jauh ke kota 35 kilo kan koma atlet dari pesaman sumat kena barat ya di kecamatan bonjol kecamatan bonjol nah terus ee hari pas mau final sabam kamu lulus di panas terletik terus semua kangen yaudah berarti kamu fokus aja terletik ini petarung terakhir disitu malah selujud selujud syukur udah pasrah aja lah disitu kamu main enjoy main yang bila kemas mas kemas rumah disitu yaudah koma fokus katletik dan katletik itu koma kebonjol ke blubuk sapa pink itu koma ga pernah kesana karena ga ada kendaraan di bonjol itu emang warga yang dibilang yang ga mampu mampu tapi koma dari kecil ke rumah Boleh lah, sama istilahnya kalau tidak datang ke kehidupan boleh lah Oh boleh ya, tapi yang bilang Tapi Fomat dari umur 10 tahun tuh orang tua udah pisah Mama ikut? Mama 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 kerja di Petan Baru waktu itu Mama sendiri tinggal di Bojol Tapi waktu latihan itu masih dikasih tau gak? Waktu dipanggil gimnas, pelakas gitu? Fomat dikasih tau sama Om Medji Mama kamu latihan aja, latihan aja sebisa kamu aja Masuk pelakas tanpa ngertai nomor nomor pertandingan Rasanya nyampe dikasih iman Pasti bingung bro Bingung Mama dari hari pertama sampai hari ke-14 Mama nangis Nangis? Nangis karena Mama gak tau Mama bener-bener gak tau bahwa bingung Bingung bang, kita gak tau gak? Bungusia terkuat nasional nangis bro Iya bener-bener Bener gak? Bingung Karena ada Mendisian di Sulu Itu justru pelatih pertama di Poma itu Istri Soma Pelatih pertama di planet itu Oke Nanti kita bicara tentang istri Terus Soken-soken Soken Soken yang Mendisian Soken yang Sulu lari satu putaran Gak kuat Bener-bener gak kuat Oh bingung kan Poma minta pulang okay Pulang ke Patang Hari ke Itu hari Bener-bener ya Itu hari pertama udah lalu bulang Pokoknya Poma nangis sampai hari ke-tujuh Kaya hari ke-14 Puma lalu lalu belakang Malah pulang Karena makanannya udah gak enak kan Kopti Poma baru di tanda K combinasi Menteri Oh nasi merah ke gelapan Iya Nasi merah kita net Menteri Makalahnya udah gak enak Makalah enak rasanya ambai semua dari segi makanan udah nggak enak dari segi lajian tuh udah nggak nyaman ya udah nggak ngerti nah disitu Oma ngomong langsung ke pelatih saya minta pulang alasannya udah ya udah alasannya saya ngomong Oma nggak petah disini memang nggak tahu apa-apa telepon Om Edi mau pulang kalau taunya Om Edi ngomong keluarga-keluarga dipadang ngomong kamu tahan aja dulu sampai tiga bulan kenapa ada tiga bulan? karena ada seleksi ada seleksi kejurnas kejurnas nasional 2014 14 April Oma latihan sekitar 8 bulan ya udah kamu sampai seleksi aja dulu lah latihan sampai 8 bulanan Oma ikut lempar lembing kamu bilang juara ketiga nomor lempar lembing pertama kali ikut lempar lembing itu untuk tempat nomor yang lewat ya tempat nomor bisa bicara topor ya tempat yang kunjut? FOMA itu lembing disitu FOMA fokus lembing itu setahun karena lempar FOMA STAC di 50 di planas itu kan setiap bulannya ada tes vetumak FOMA doang yang atlet lempar menyampai 8 putaran vetumaknya 8 putaran 15 menit FOMA kaya orang kaya orang kaya kok anak lempar bisa 8 putaran kan dia lakit terus kata FOMA Pak Budi itu yang bidang ini lah yang pengaruh udah di PB PASI kan dia ngomong FOMA ke dasar lomba aja terus dia bilang wah dasar lomba wah seru juga nih banyak nomornya ngantang nih nggak bosan satu nomor FOMA FOMA latihan gala dulu 2016 awal FOMA latihan gala 2016 awal latihan gala 2016 awal latihan gala sempat sederak lutut disitu ACL ya pasangan mendarat ACL terus off 6 bulan 6 bulan jadi sederak total berarti? total itu total maksudnya tidak boleh ada kegiatan kegiatan habinya kecuali penguatan udah ada kegiatan yang terdapat waktu itu? ada tapi FOMA paksa ikut FOMA lempar lembing disitu sama lompat gala FOMA ikut tapi boleh? boleh boleh ikut karena FOMA pengen tau aja disitu FOMA dis dua-duanya FOMA dis dua-duanya di awal 2017 di awal 2017 itu FOMA benar-benar fokus di lasa lomba semuanya rangkum latihan semuanya awal itu FOMA awal latihan di? maksudnya awal latihan kan dulu kan fokus gala dulu baru ketangkum semuanya di awal 2017 itu FOMA digadang-gadang ditoret karena gak berprestasi FOMA gak berprestasi yang belayan FOMA tuh pelatih FOMA yang sekarang ke bawah ini yang belayan sekarang dia bertarung di pengurus pengukurasi dia berjanji FOMA akan menjuar di Kejurnas 2017 bulan April Alhamdulillah FOMA pecah Rekor Junior nasional yang udah 32 tahun yang belum terpecahkan orang POPUA sekarang dimegang FOMA mecahin Rekor Junior Dasa Lomba disitu selama 30 tahun belum pecahin makanya orang-orang timur kaget ada orang ras melayu yang bisa mecahkan rekor dasa lomba biasanya nomor dasa lomba ini memang diakui orang-orang timur kita yang memegang prestasi baik di tingkat nasional maupun otosan dari tingkat nasional hari ini Sumatera Barat punya bro istri sanggup oke lanjut Oma disitu Oma tercaripon nasional lanjut Oma 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 itu masih Junior Cuma dia main senior katanya, pas ke 2017, Desember senior, seniornya. Kalau yang di April ini junior remaja, seniornya bulan Desember 2017. Kata pelatih sudah hantam, main di senior katanya. Alat-alatnya, ketinggiannya beda, beda ketinggiannya. Dari gawang, alatnya peluru, cakram. Tapi dipaksa dari ini nanti, pakai alat itu? Ya harus. Koma pengen nunjukin. Karena koma dibilang, coba main di senior, mampu enggak? Kalau mau main di senior, habis lemas. Disitu baru orang-orang pada pandang koma. Karena ini junior, ini baru junior kompetensi. Pas 2017 juara, poin foma masih 6.000 poin. 6.000 poin. 2018, bulan April, ada ke Jurnas lagi. Senior, itu slash SNGIM. Coba poin, poin foma 6.600. Dan sana info sumbar, poin dalam akumulasi dasar lomba itu adalah pencapaian dari 10 nomor yang dipertandingkan. Baik itu lari, lompat, akumulasi seluruh. 2016, poma polisi SNGIM. Poma dipromosiin. Alhamdulillah poma masuk di SNGIM 2018. Poma tanding. Ya poma disuruh plastik. Kamu tanding. Jangan beban. Enjoy. Ini bukan target buat Indonesia. Ini buat mental kamu doang. Karena kalau dari target, itu di atas poma jauh semua. Jauh semua poma kuih. Semua itu juaranya aja 7.500. Juaranya emasnya. Udah kamu enjoy aja ke tempat. Ikut aja. Udah mau main, ikut. Alhamdulillah. Kamu bisa ke 7 dari 12. Seluruh pencapaian poma. Seluruh pencapaian poma sampai sekarang. Istilahnya poma udah menajepkan puku. Kalau pribadi poma sampai sekarang ini, pencapaian hari ini, apakah itu menjadi pembukian atau masih ada pembukian lain? Menurut poma, belum sih. Sebenarnya jauh. Tapi poma awalnya bagus. Karena poma target awalnya itu memang mas poma. Mas poma. Karena poma belum pernah ikut poma. Habur hari ini poma ikut poma. Berarti emang masih ada mimpi lagi poma? Masih. Masih banyak mimpi poma. Apa lagi yang target terdekat? Terdekat berarti si Gim. Si Gim. Si Gim. Si Gim kan ditunda aja di 2023. Yang di 2022 ini jadi ASEAN Gim. Oh gitu. ASEAN Gim. Tapi poma palingan masuk pelanas tahun depan. Insya Allah masuk pelanas. Palingan atau pengurus pasti apa yang ngirin poma apa enggak. ASEAN Gim sama si Gim. Si Gim. Si Gim. Si Gim. Kalau ada ikuatan si Gim. Si Gim. Kalau si Gim masih proyeksi perak lumbu. Perak lumbu. Kenapa ada emas? Emasnya. Soalnya kita main data abang. Oh iya. Abang ini terukur. Bersama semua. Abang ini sangat terukur sekali. Mereka sudah bisa memantau hasil masing-masing atlet. Sudah terpantau. Yang kita meningkatkan aja. Iya. Kita nggak bisa kayak. Oh orang itu akan disini. Nggak bisa mikir gitu. Yang penting kita jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Sebenarnya itu. Sebenarnya kalau poma sendev cari rekor sarang. 7.000 sarang itu proyeksi emas. Bisa? Bisa. Karena poma. Tapi interaknya 6-6. Sarang. Oh iya. Sarang 6-7-8. Iya. Karena poma gagal di. 4 nomor. Di 4 nomor. Karena the best poma itu. Kayak lompat galang. Kan poma dasarnya kalah. The best poma itu 4.50. Kemarin 4.10. Jauh turunnya. Itu sekitaran 300 poin. 200 poin. Turunnya. Seandainya poma lompat 4.50 kemarin. Itu rekor. Tapi itu the best poma. Nomor itu the best poma. Iya poma itu paling. Bukannya 4. Bukannya 4. Poma paling the best itu. Lompat tinggal sama lembing. Itu paling the best. Oskar kemarin lari semua. Lari semua. Lari semua. Lari semua. Karena pelatih poma itu udah mikir. Kamu di hari kedua itu pasti mimpin. Karena itu nomor hari kedua itu kayak gawang. Kayak lompat galang, lembing. Itu nomor-nomor poma semua. Latihan itu digenjot hari pertama. Kayak lari 100, 400, lompat tinggi. Luruh. Itu rekor semua poma. Lompat pribadi semua. Makanya dari hari pertama itu pelatih itu udah ngomong. Kamu kan hari pertama itu 3.600 poinnya. Seandainya poma bisa 3.400 aja. Itu rekor 7.000. Rekor poma. Makanya kita nggak tahu dengan cuaca di sini. Kita nggak tahu kan kondisinya di sini gimana. Berarti nomor lompat itu memang sudah dasar ya? Istilahnya nomor hari pertama itu nomor ini. Itu udah nggak bisa diganti-ganti. Dari tingkat olimpiadek. Itu aja. Seperti itu aja susunannya. Berarti target terakhir. Singgim Assembim. Mak. Selama menjalani pengusatan latihan. Proses kehidupan. Apa momen yang paling ingat? Meningat. Dalam kehidupan? Iya. Dalam motivasi mau menjalani. Sampai sejauh itu. Iya. Sebagai atlet yang menjalani pengusatan latihan. Hampir berapa tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? Sudah 7 tahun. 7 tahun di pelantas. Tingkat olimpiadek. Itu aja. Itu aja. Seperti itu aja susunannya. Berarti target terakhir. Singgim Assembim. Ngomak. Selama menjalani pengusatan latihan. Proses kehidupan. Apa momen yang paling ingat? Meningat. Dalam kehidupan? Iya. Dalam motivasi mau menjalani. Sampai sejauh itu. Iya. Sebagai atlet yang menjalani pengusatan latihan. Hampir berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Sudah 7 tahun. 7 tahun di pelantas. Pastilah ada rasa bosan kan? Apa sih? Apa sih yang mungkin? Ya, motivasi pasti ya orang tua lah. Yang pertama kali sebelum membuat keluarga. Itu orang tua lah yang pertama. Karena kita pengen orang tua itu hidup senang. Di akhir tuanya. Dulu kan kemarin di kampung ya. Di kampung tau lah. Kehidupan di kampung itu gimana. Kita mikir. Sampai kapan sih? Susah begini. Yang salah satu-satunya. Yang kita bangkit itu ya diri sendiri. Iya. Dari. Merubah kehidupan itu dari diri sendiri. Gak bisa orang lain. Orang lain. Koma ada keyakinan waktu itu. Dengan atlet. Dengan saya sebagai atlet. Saya akan merubah keluarga keluarga. Ya. Yakin. Di situ semua yakin. Dari. Soalnya dari kecil. Koma itu malah sekolah bang. Emang dari kecil itu memang malah sekolah. Emang olahraga aja nonjol. Terus ingat satu-satu kata kakak. Koma itu kakak kandung ya. Kak kandung. Udah kamu fokus olahraga aja. Oke. Ntar juga. Kamu. Jadi orang. Kencara lain-lain. Emang ngayakin kata-kata itu. Tapi sekarang jadi yakin. Bagaimana dengan motivasi catatan dari seorang dokter dulu? Walik kelas. Walik kelas. Walik kelas. Walik kelas. Walik kelas itu. Itu koma dikumpulin orang-orang yang bandel-bandel lah disitu. Di kelas itu. Papajapi yuk. Iya bener-bener. Dia itu kelas 7-4 bang. 7-4 itu kelas terakhir lah. Kelas 1 itu 7-4. Disitu foma. Dia yang ngomong langsung. Kamu ini sebenernya. Sekolah itu bisa benernya. Katanya. Tapi karena kamu terpengaruh sama teman-teman aja. Katanya. Tahu foma. Dari tujuh teman Foma yang bandal Foma doang naik Karena dia tuh tinggal sekolah Sampai sekarang tuh sekolah Foma doang yang naik Dari kelas dua Dari kelas dua ketemu lagi Oleh kelas Foma yang medaya setelah ini Dia ngomong ke Foma Dia sayang banget sama Foma Gak tau kenapa Padahal Foma tuh sekolah rajin Ibu-ibu gue Ibu-ibu Udah Udah di akhir itu langsung dia catat gitu Terus Foma kotorin dari pas masih SMP tuh Nah dari situ Foma mikir Ya kita aja harus berusaha Dengan keihigian dan ketekunan Foma bilang kalau mau mencapai sesuatu Gitu aja Foma mikir gitu aja Masa kita udah berusaha Udah berdoa, udah kerja keras Masa Tuhan aslinya Sistimnya itu aja Foma Prinsip dari sampai sekarang kayak latihan Masa kita latihannya capek-capek Udah berdoa Udah kondok Udah capek banget dah Terus Masa Tuhan gak ngasih kita juara? Gitu Mustahil rasanya Masa Tuhan tahulah Kerja kerasnya kita gimana Masih gak tengah-tengah ibu itu? Masih Masih di sifurlam 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 Di sifurlam Di sifurlam Sifurlam Masih kontak Masih di kontak Masih kontak Mungkin dalam proses kehidupan lagi ini Jauh dari orang tua Keluarga yang terpisah Ini malah Kita mungkin ada sadaran dari orang lain, pihak lain yang mendukung kita semua. Rumah sangat apa-apa? Yang jaga rumah itu kakaknya mama. Kakaknya mama di Bonjol. Mama kerja di, maaf-maaf ya, mama kerja di pembantu di Peran Baru. Mama di tinggalin di rumah, ayah kerja nggak tahu kemana waktu itu. Di Jakarta? Di Jakarta? Di Pelaknas? Siapa yang di Pelaknas? Bungadu lah. Bungadu, istilahnya kalau diibur-ibur ke situ. Ada keluarga mama di Bekasi tapi jarang ke sana. Ada keluarga juga di Tangsel. Ya jarang juga ke sana. Tapi ya mama di Pelaknas itu aja. Sama senior-senior, ngadu apa-apa ke senior aja. Kita nggak bicara ke Pelaknas? Misalnya kalau bicara ke Pelaknas, Masa orang terkuat kita nanti. Jangan dulu. Kita cari siang album. Jadi misalnya nanti berusaha sesana. Tapi misalnya tahulah, FOMA memang merangkat dari sebuah keprihatinan. Motivasi yang kuat untuk menjenis diri ini. Ada pelaknas di Seagim? Ada lah kaget. Saya ingat terbarat kalau sekarang untuk seksi Seagim. Kalau seksi Seagim, FOMA masih FOMA. Masih FOMA pertama sekarang. Dari 2017 sampai sekarang. Ini satu. Karena FOMA belum dapet. Pisanya itu belum dapet. Karena persaingan FOMA itu kurang tetap sebenarnya. Di luar negeri. Ini ngasih latihan di luar nggak? Sebenarnya pengen latihan di luar. Latihan di luar negeri ini? Iya. Bukan di luar maksudnya. Iya, di luar negeri. Katanya... Kok di Jasa Lomba di luar negeri berapa yang terdekat? Di Asia? Di Asia Tengah ya? Iya, di Asia Tengah. FOMA deket itu sama Filipin, Sumatera. Bagi mereka berapa? 7000. 7000. 300. 300 gitu. Iya, 300. Makanya emas kemarin itu 7000. Berunggunya baru FOMA. 6700. Sebenarnya kalau itu... Kalau itu hitungannya ya. Tapi umur orang itu udah senior semua. Udah 228, 30. Umurnya. Umur? Mungkin FOMA udah dibuka tetan senior lah. Iya. Banyak ada kita yang... Apa pesan? Yang disumbar nih ya? Iya, disumbar. Ini buat atlet-atlet sumbar. Ya paling... Masih mudah lah. Masih mudah lah. Ini coba masih ragu-ragu merintis sebagai atlet. Coba. Kalau sebenarnya, kalau mau. Bener-bener dari atlet, kumpulin. Kita nggak bisa dari satu sisi ini, satu sisi ini, satu sisi ini. Misalnya mau kuliah, yaudah. Kuliah aja. Oke. Kalau mau sekolah, yaudah sekolah pepinter. Kalau mau di atlet, yaudah latihan bener-bener. Gitu aja. Kalau mau bilang, nggak bisa dari satu sisi kita kuliah, satu sisi kita latihan, dibarangin. Gak akan jadi bang. Gak akan jadi. Makanya harus ada yang dikorbankan. Dalam satu itu harus ada yang dikebarkan. Makanya misalnya di pihak kampus, kita dispensasi apa, pengertian. Nah, gitu aja. Misalnya kelenggaran. Kelenggaran. Misalnya dari masih SMP, SMA, ya masuk ke PLP. Biar dia fokus ke latihan, ya sekolah jalan juga. Tapi jangan sampai nggak jalan juga sekolah ini. Kita harus tetap jalan. Oke. Homa, bicara tentang istri. Nah, menarik ini di sana semua. Istri Homa ini adalah atlet Indonesia. Yang membela Indonesia di SIGIM. Peraih empat medali emas. Lontar-martil. Lontar-martil. Mehar rekor juga. Awalnya gimana itu? Awal kenalnya? Awal kenalnya itu PLATIFOMA. 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 PLATIFOMA di 2014. 2015, orang-orang tua-orang tua-orang datang. Kenalan lah sama istri Homa. Eh, sama yang belum istri loh itu lah. Iya, Cak Loan istri. Iya, Cak Loan istri. Kenalan, kok kata mama, Kata mama, Belum mah. Umur berapa? Umur istri masih 33. Belum. Yaudah. Kau mau? Oh enggak. Kau mama mau gitu. Artinya mama yang ngerti. Iya, mama yang ngerti. Iya, mama yang ngerti. Iya, mama yang ngerti. Itu di pelangas posisinya. Ya enggak tahu lah kalau jodoh ya. Enggak tahu. Tapi sebenarnya pencinta itu. Belum enggak pernah. Belum deket. Belum deket sebatas pelatih. Matlin. Berarti mama datang, jodoh datang. Iya. Itu lah. Mama enggak tahu di situ. Nah, Bapak selang berapa bulan, Mama yang datang. Bapak yang datang duduk di tribun. Pelatih tuh, jalanlah latihan. Terus ditanya juga. Itu siapa? Kata ya. Pelatih. Terus kata Bapak. Masih jodoh katanya. Itu selah itu. Itu selah itu. Itu selah itu. Iya, mama. Atau itu aja. Kenapa? Aku bilang kan. Yolah. Itu belum pernah cekan. Belum pernah. Dekat belum pernah. Belum pernah apa-apa yang. Terus pelatih itu masih ada pacar di situ. Entara. Entara. Sermang. Bahaya ya. Sermang. Disitu. Itu pun lupa kenal. Dekat. Sekarang udah pelda. Kemudian deket. Nah, gak tau cerita dari 2016. Di awal 2016 lah. Kemudian deket. Gak tau. Gak tau deketnya udah. Keselincetan. Ngajak makan. Dia makan. Tapi bukan informa doang dia ajak. Semuanya dia ajak. Biar gak ketahuan kan. Semuanya dia ajak. Sudah ada triplatan itu ya? Mas, triplempar. Oh, triplempar. Dia ajak. Ya udah. Saya cerita udah cekin-cetingan. Ya. Ya. Suka-suka. Malu bilang. Posisinya. Istri Fomato masih ada pacar disitu. Ya udah. Kamu gimana? Kalau kamu ini ya putusin. Aduh. Bahaya ini. Konten berbahaya disitu. Ya terus. Malu bilang kan. Beda agama soalnya. Istri Fomato sama dia beda agama. Makanya dia. Oke. Menjadi. Peluang gak anak? Iya. Terus. Malu bilang. Beda agama. Tapi memang gak. Gak ini. Maksa. Kalau disitu. Emang dia. Dari. Dua tahun yang lalu. Dia ada pacarnya lama. Dua tahun lalu. Dan udah. Memang mau. Di nikah tengah tahun. 2018. Heseai-heseai. 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 Dia dapat 19. Enggak. Dia gak ikut. Dia berarti. FOMA yang ikut. FOMA yang ikut. FOMA ke 7. Oh ya. Tadi itu ya. Eem. Udah punya ngomong-ngomong mah? Alhamdulillah udah 2 tahun, 3 bulan Mungkin rumah tadi kita bicara tentang harapan Harapan kepada ini kita bicara mungkin sedikitnya, mungkin ini agak Tapi semua atlet punya harapan Harapan Berapa sampai berapa rumah atlet beropisasi Makanya itu kalau rumah sendiri harapan terbesar Sedangkan rumah mau jadi ASN ASN di lingkungan Pempro Sembah Dan saya dengar juga POMA ini sebenarnya sudah mendapat tawaran yang luar biasa dari Pesaing-pesaing istilahnya daerah lain lah Jadi POMA ini sudah menjadi pembicara Itu mungkin pembicaraan yang kita terdepan Tapi kalau kita skip dulu Cuman yang POMA sendiri harapannya mungkin Atlet sampai umur sekian Jadi ASN ASN benar apa? Maksudnya di ASN ASN Saudara sih pengennya ASN Tapi itu kan kebijakan kembali lagi tuh ya Dari Pempro Sembah Kalau kerja di tempat lain maksudnya itu di BUMN itu apa? Nah itu sebenarnya Istilah keretannya itu kerja tetap Nah itu sebenarnya Karena POMA mikir ke depan POMA mikir ke depan dan ke depan ke depan itu aja POMA mikirnya gini bang Orang luar aja ngargain POMA Oke Masa daerah POMA orang Minang sendiri di kampung kita ini Ya itu lah POMA Mudah-mudahan Tapi katanya udah bicara dengan POMA Sudah POMA ada Makanya pas pulang punya ketemu Oke Sobatnya nanti Pak Ogub semua ke Afrik Perahi Medali katanya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Oke Mungkin itu dulu di sana Kalau ada yang nanti ketinggalan kita bahas di sisi yang kedua Kalau bersama POMA Tapi yang pastinya cukup berbangga hari ini Walaupun Tapi gapapa kita target Pasti sumber itu emang 2 modali mas 2 modali mas Sebelumnya itu dari nomor sepulintar Ya sebuli 2016 Sekarang nomornya digasar ke Dasar Lomba dan Untar Martir Untar Martir Bonus dapat perunggu satu Ah itu dia Dulu enggak kan Dulu perak Dulu enggak kan Dulu perak Dulu enggak Perak Salah bonus Ditargetin cuma Domas kan Tertahunya dapat perunggu satu Iya betul Satu tahun Pak Jadi tiga modali Tiga modali dari cabang atletik Mudah-mudahan cabang atletik di Sumatera Barat menjadi cabang andalan kita terus Melahirkan generasi Untuk membela Sumatera Barat di ajang-ajang nasional Dulu 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 Terima kasih.